Intro MDK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal Mengenai persamaan polinom ya Ya, derajat 6 ya Jadi, kita diminta menentukan akar-akar real dari 2000 X pangkat 6 Ditambah 100 X pangkat 5 Ditambah 10 X pangkat 3 Ditambah X Dikurang 2 Sama 0 Oke, biasanya untuk menyelesaikan soal-soal bentuk polinom ini Biasanya kita faktorkan gitu ya Cara yang biasanya yang terpikirkan ketahuan kali adalah memfaktorkan Oke Nah, biasanya untuk memfaktorkan Biasanya idenya mulai dengan menggunakan apa Mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya Yaitu mungkin kalau kita lihat mungkin adalah Faktor-faktor dari biasanya Biasanya adalah faktor-faktor dari kita coba mulai Kita mulai coba dari faktor-faktor dari apa namanya Konstantannya gitu ya Nah, jadi kalau disini konstantannya minus 2 berarti mungkin kita coba mulai dari 1, minus 1, 2, atau minus 2 gitu ya Sehingga kalau ternyata ada yang memenuhi sama dengan 0 gitu ya kan Ya, kita bisa faktorkan gitu ya kan Jadi, X ya misalkan kalau yang memenuhi adalah 2 berarti X minus 2 dikali blablabla Nah, dimana kita bisa melakukan pembagian juga ya Melakukan pembagian gitu ya Blablabla gitu ya Ya, atau apa namanya dengan skema Horner ya Ya, kalau nggak salah ya Saya tuh sering lupa dengan istilah-istilah ya Ini gawat juga sih ya Ya, oke Mungkin adik-adik yang mau coba dulu Boleh silahkan dicoba dulu Yuk Hai adik-adik Perkenalkan nama kakak Dodi Firianto Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di Channel Youtube kakak Youtube.com Dodi Firianto Jangan lupa Subscribe ya Biar kita bisa belajar bersama terus Oh iya Tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak Melalui video meeting online juga bisa loh Caranya Kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini Konsultasikan program yang sesuai Dan juga jadwalnya Cara belajarnya Cukup gunakan Handphone Atau komputer Atau juga laptop Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade Yang pertama pre-olimpiad Yang kedua beginner olimpiad Yang ketiga elementary olimpiad Dan yang keempat adalah junior olimpiad Yang pertama pre-olimpiad Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1-2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika Yang kedua beginner olimpiade Program ini untuk adik-adik kelas 3-4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika Dan yang ketiga elementary olimpiade Program ini untuk adik-adik kelas 3-4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika Dan yang keempat junior olimpiade Program ini untuk adik-adik kelas 5-6 SD yang mau curi start belajar materi olimpiade matematika tingkat SMP Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika SMP juga bisa masuk program ini Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya Yo tunggu apa lagi, sang juara tidak hanya dilahirkan Tapi juga dipersiapkan Yo hubungin nomor-nomor yang disini ya, jangan lupa ya Sampai jumpa Ya gimana adik-adik, apakah sudah ketemu jawabannya ya Apakah berhasil difaktorkan Ya Akan sulit, akan cukup sulit kita memfaktorkan sebuah polinom ya Persamaan polinom jika Ya memang, jika memang polinom itu ternyata Ternyata tidak ada bilangan bulat ya Tidak ada bilangan bulat, dimana bilangan bulat itu adalah Biasanya kan kita dapatkan adalah faktor dari konstantannya ya Ternyata Tidak ada faktor-faktor dari konstanta tersebut ya Yang kalau kita substitusikan ke persamaan itu Yang membuat persamaan menjadi benar Itu akan menjadi sangat sulit memfaktorkannya ya Kalau ternyata berhasil kan mudah ya Berarti salah satunya akarnya adalah bilangan bulat tersebut gitu ya kan Nah tapi, seperti pada contoh soal ini ya Sepertinya akan Sepertinya kita tidak bisa menemukan ya Kalau kita substitusikan apa X-nya 2, 1, negatif 1, atau negatif 2 ya Ya Lalu apakah soal ini tidak bisa diselesaikan Ya jangan terburu-buru Menyimpulkan bahwa kalau sebuah polinom tidak bisa difaktorkan ya Terutama kalau polinom yang berderajat lebih dari 2 ya Kalau berderajat dari 2 sudah jelas adik-adik tahu bahwa Semua akar-akar bisa dicari dengan apa Rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna Ya terutama kalau yang akar-akarnya itu bukan bilangan bulat ya Oke Yang kalau bilangan bulat biasanya langsung ketemu dengan pemfaktorannya Oke Nah Jangan terlalu terburu-buru Menyimpulkan bahwa Oh ini kayaknya Tidak bisa diselesaikan gitu ya Oke Yuk kita lihat disini Biasanya kalau saya melihat polinom seperti ini ya Saya akan curigai Suku-suku yang hilang Jadi kalau disini kan Kalau kita lihat Perhatikan disini Ini 2000 X pangkat 6 Ditambah 100 X pangkat 5 Ditambah Langsung dia ditambah dengan 10 X pangkat 3 Kemana X pangkat 4 nya Ya jadi Sebenarnya disini kita bisa anggap sebagai X pangkat 4 Tapi ini dikali 0 ya Koefisiennya 0 gitu ya Oke Lalu dia bilang apa Ditambah lagi X Nah kemana X pangkat 2 nya Ya ini juga kita bisa katakan Dia ditambah 0 dari X pangkat 2 gitu ya Plus X min 2 sama dengan 0 Oke Ya Akan ada 7 suku ya Akan ada 7 suku ya Lalu Kita akan pecah Kita akan pecah Kita akan kembangkan Kalau ada yang mungkin lihat Atau ada yang kembali mengingat di persamaan kuadrat ya Dia bentuk pangkat 2 Itu sebenarnya ketika pemfaktoran Proses pemfaktorannya Itu bagian tengahnya ya Itu kan kalau kuadrat kan berarti ada 3 suku ya kan Bagian tengahnya itu dipecah ya kan Jadi ada 4 suku lalu kemudian Difaktorkan ya 2 suku 2 suku gitu ya kan Nah Kalau ini 7 suku ya Kita akan pecah Kemungkinan menjadi 9 suku ya 9 suku ya Oke Oke Ya jadi 9 suku Ya sehingga nanti Membentuknya nanti Sini 3 suku ya Dikali dengan 3 suku gitu ya Sama dengan 0 Kalau memang Bisa dilakukan pemfaktoran gitu ya Oke Nah Oke Di sini Biasanya Ide nya adalah Kita lihat adalah Suku-suku yang derajatnya kecil ya Yang terkecil Karena kita mau pecah jadi 3 suku 3 suku Berarti Acuannya biasanya adalah 3 suku berderajat terkecil Yaitu Jelas di sini Kalau di sini adalah Konstanta ini ya Minus 2 X pangat 1 Dan X pangat 2 Tapi X pangat 2 nya di sini adalah Ini nanti adalah Bahan untuk manipulasinya nih Di sini nih Oke Berarti yang sudah pasti adalah Yang sudah pasti adalah Salah satu sukunya Kita akan coba Oke ini bagus kali ya Oh warna kuning kali ya Hmm Ya kita akan mencoba nanti Kita akan pecahkan jadi Bla 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 ya Plus X Min 2 Gitu ya Nah Dikali Sesuatu Gitu ya kan Kita mau arahnya ke sana Semoga bisa Gitu ya kan Oke Karena kita mau cobanya ke arah sana Oke Sekarang kita lihat dulu Ya Gimana Prosesnya pelan-pelan ya Oke Ya Disini 2000 nya X pangkat 6 Oke Lalu X pangkat 5 100 ya Oke Jadi Ide nya disini adalah Kita coba ya Ini berarti X pangkat X pangkat 5 Ya oke 100 Kita coba 100 Sorry Bukan X pangkat 5 Kalau kita Ini Ini kan pangkat 0 Ya X pangkat 0 Pangkat 1 Kita coba X pangkat 2 Oke Kalau kita keluarkan disini Eh Biar jadi 2000 X pangkat 6 Ya Eh Tapi acuannya disini adalah 100 Oh mana 100 X pangkat 5 Ya 100 X pangkat 5 Berarti ini 100 X Ya Ini kan nanti biar jadi X pangkat 5 Jadi ini 100 X pangkat 4 Gitu ya X pangkat 4 Oke Berarti yang disini adalah Eh Kita coba 20 ya Nah 20 X Kwadrat ya Biar ini menjadi Menjadi 2000 X pangkat 6 Ya Ini sendiri sudah 100 X pangkat 5 Yang ini adalah Min 200 X pangkat 4 Oke Tapi sekali lagi X pangkat 4 nya kan Koefisien hasilnya kan 0 kan Jadi kita harus tambahkan lagi Kita kurangkan maksud saya ya Kita kurangkan 200 X pangkat 4 Ya Ya Ini Yang ini sudah Ya 2000 X pangkat 6 Sudah diperoleh dari sini Ya Ini kali ini Lalu 100 X pangkat 5 Sudah diperoleh dari sini Ya Ini Minus 200 X pangkat 4 Oh ini Minus ya Ini berarti plus ya Ya Itu plus ya Berarti Karena ini kan Minus 200 X pangkat 4 Kan hasilnya Tidak ada kan Karena Koefisiennya 0 ya Jadi saya tambahkan lagi Dengan 200 X pangkat 4 Lalu di sini Lalu di sini Kita coba Plus 10 X pangkat 3 Ya Plus X Min 2 Sama dengan 0 Ya Oke Oke Ya ini saya kecilin dulu Wajah saya Oke ini jadi apa 100 X pangkat 4 Kali 20 X kuadrat Ditambah X Min 2 Sekali lagi Kita mau berusaha Nyatakan dalam bentuk perkalian Salah satunya adalah Dengan 20 X kuadrat Plus X Min 2 Ya Jadi ini Biar jadi Ketemu 200 X pangkat 4 Berarti kita kalikan dengan 10 X pangkat 3 Ya Ya Ternyata ini juga bisa diperoleh juga Plus 10 Oh pangkat 4 Sorry kok ini pangkat 3 Ini pangkat 2 maksud saya Pangkat 2 Pangkat 2 Ya jadi 200 X pangkat Ini pas Dapat ya Jadi 10 X pangkat 3 Ini Ini minus 20 X kuadrat Nah minus 20 X kuadrat Aslinya gak ada ya Karena X kuadrat itu Koefisiennya Koefisiennya adalah 0 Jadi Oke ini terlalu besar Saya perkecil dulu ini Jadi sekarang Biar Oke ini kan Karena ini kan kita peroleh Minus 20 X kuadrat Aslinya kan gak ada Karena koefisien dari X kuadrat itu 0 Berarti kita harus tambahkan 20 X kuadrat Biar jadi 0 X kuadrat Lalu Tinggal tersebut ini Yaitu Plus X Minus 2 Sama dengan 0 Nah ternyata Ini sama persis ya Dengan yang Dengan yang Ini Yang ini Nah Berarti memang bisa Difaktorkan ya Sehingga Dengan sifat distributif Kita keluarkan 20 X kuadrat Plus X Min 2 Buka kurung 100 100 Oke ini karena Saya miringkan ya 100 X Pangat 4 Ditambah 10 X kuadrat Ditambah 1 Ya Sama dengan 0 Gitu ya Ya Kalau kita lihat disini ya Yang ini Diskriminannya ya Diskriminannya ini Negatif ya Diskriminannya kan 10 kuadrat Min 4 Kali 100 Kali 1 Negatif ya Oke Karena diskriminannya negatif Pasti akar ini Bukan real ya Ya Akarnya imajiner Gitu ya Karena yang diminta adalah Akar-akar real Betul ya Akar-akar real Ya berarti Ya akar-akar dari Dari persamaan ini Ya persamaan asalnya ini Ya pasti sama dengan Akar-akar yang Yang ininya nih Akar-akar ini Ya yaitu ini Akar-akarnya adalah X 1 2 Ya ini bisa menggunakan Rumus ABC ya Karena ini adalah Bentuk kuadrat Min 1 Plus minus akar B kuadrat ya Berarti ini 1 Min 4 Kali 20 Kali Minus 2 ya Per 40 gitu ya Jadi ini sama dengan Min 1 Plus minus akar Ini kan 80 80 Kali 2 160 ya Berarti ini 161 161 161 Per 40 Ya jadi Ya jadi akar-akarnya Adalah Akar-akarnya Adalah Atau himpunan penyelesaiannya lah ya Himpunan penyelesaiannya Adalah Min 1 Min Akar 161 Per 40 Dan Min 1 Plus akar 161 Per 40 Ya Oke Ya Ya Semoga bisa dipahami Ya Oke Ya Jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini ya Untuk support terus channel ini Channel ini ya Biar bisa Berkembang ya Biar bisa apa Terus Share Terus semangat untuk apa Berbagi Apa Berbagi 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 Apa Ya berbagi ilmu lah ya Sebenarnya juga sama-sama Saya juga belajar juga ya Oke ya Jadi Biar saya juga terus Semangat untuk sharing Berbagi Pembelajaran ya Pembelajaran juga Ya Oke Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan Yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya